Hai hai, senang lho belajar bahasa Inggris dan soal-soal atau contoh-contoh soal sudah tersedia di worksheet. Nah, adik-adik atau teman-teman bisa kunjungi Google, kemudian bisa belajar di worksheet yang sudah tersedia. Kita bisa latihan sendiri di rumah untuk menjawab soal-soal yang sudah disediakan oleh para penulis-penulis hebat. Nah, kali ini kita bahas tentang atau soal terkait dengan present continuous tense. Nah, present continuous tense ingat bahwa kita harus menggunakan to be is, am, are. Ya, is, am, are. Kemudian diikuti oleh kata kerja atau verb yang harus berakhiran ing atau ing. Nah, coba lihat ini. Ini lihat ada berapa orang yang bermain di sini. One, two, three, four. So, kalau kita lihat ada empat, maka kata gantinya adalah they. Ya, mereka. Nah, sudah dibilang bahwa mereka sedang bermain bola. Berarti they are playing football. Oke. Number two, he blah 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 singing. He, ini karena dia laki-laki, maka menggunakan subjek he atau kata ganti he, pronoun he, maka menjadi he is singing. Jangan lupa ing, jangan lupa ing-nya di belakang. He is singing. Very easy. Number two. Oops. Sorry. Number three, look at the book. Oke. But the girl only read a book. Sebuah buku aja ya, yang lagi dipegang. Ini mungkin dia untuk sandaran kali ya. Oke, kata ganti untuk perempuan itu she. She is reading a book. Right. Look at. The boy is jumping. The boy kata gantinya, oh di sini ternyata dikasih nama Tom. Tom is, jangan lupa penggunaan is ya. Is jumping. Tanpa ing di belakangnya. Bagaimana dengan soal nomor lima? My mom. Nah, look at. Mom make a cake for me. Maka, my mom is making a cake for me. Very easy, right? Nah, ini playing guitar. Cooking. Riding a bike. Flying. Who is flying? Oh, the bird. The bird is lying nantinya ya. Oops, sorry. Oke. The chef is cooking. Martin is playing the guitar. Look at. And the last one is snowman. Look. We are making a snowman. Nah, jadi teman-teman atau adik-adik semuanya. Sebenarnya untuk mencari soal-soal itu tidak susah ya. Sudah bisa kita temukan di Google. Live words. Seeds itu banyak ya soal-soal di sana. Oke. Bisa digunakan loh untuk belajar sendiri di rumah. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.